Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kembali lagi di channel saya Lidiana pada sempat kali ini channel bingung berpulai sebuah inspirasi sen rumah dengan lebar muka 5 meter dan panjang ke belakang itu 15,6 meter milik si underscore podi ya di Instagram kalian boleh follow instagramnya disini untuk melihat pertanyaan selanjutnya rumah ini menurut saya sangat inspiratif sekali jadi dari muka itu sangat mini kecil tapi ketika masuk ke dalam itu itu menurut saya sangat inspiratif ya cukup luas untuk sebuah rumah karena dengan desain yang sempit tetapi menurut saya disini jadi sangat compact temen-temen untuk melihat videonya temen-temen simak video yang selesai jangan lupa subscribe videonya nah teman-teman ini adalah untuk rumahnya ya bisa kita lihat di sini dari arah sudut terlihat sangat kecil mungil tetapi sangat cantik ya dengan lebar luar muka 5 meter dan panjang ke belakang itu 15,6 meter rumah ini bisa jadi inspirasi bagi kita yang memiliki rumah kecil ataupun rumah subsidi mungkin ingin direnovasi ataupun bangun dari awal ya untuk pagarnya sendiri disini menggunakan pagar Roring Door dari bahan besi hollow ya galapanis atau galvalium itu dibagi dua setengah untuk bukaan carport dan setengah lagi untuk taman dan untuk bagian atas atau kanopi disini menggunakan besi hollow juga dengan atapnya itu sepandai ya temen-temen bisa kita perhatikan juga untuk pagarnya disini menggunakan lapisan ya disini seperti PPC atau plastik lembaran agar debu itu tidak masuk ke dalam ya jadi taman ataupun kampur tetap bersih dan ini untuk tamannya seperti ini temen-temen luas sekitar dua meter kali dua setengah meteran taman ini bisa jadi inspirasi juga ya untuk kita semua disini ada banyak tanaman tanamannya tanaman gantung tanaman rambat serta tanaman yang dipot ini menurut saya sangat inspiratif ya untuk jenis-jenisnya mohon maaf sekali saya kurang tahu silahkan yang tahu boleh berkomentar di bawah mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang ada di sini nah ini adalah untuk bagian carport ini luasnya mungkin sekitar dua setengah kali empat setengah meteran sampai pojok teras ya jadi untuk sebuah mobil kecil ataupun MPP keluarga ini masih bisa masuk ya meskipun lebarnya itu hanya 2,5 meter Oh ya temen-temen kita lihat bagian lantainya kita perhatikan disitu terlihat motif 3D kotak kubus ya itu sangat cantik juga sangat menarik bisa ditiru ya jadi untuk lantainya itu tidak membosankan dan untuk bagian jendela sendiri disini sepertinya menggunakan UPPC ya dengan tralis di dalamnya serta untuk bagian dindingnya itu ada ornamen seperti di bata expose juga dan untuk sebagian lagi di split split gitu itu membuat menarik lagi untuk rumah ini untuk pintu utama rumah ini ada di sebelah pinggir ya ini untuk pintunya sangat bagus ya untuk penempatannya karena rumah kecil kalau pintunya di pinggir itu terlihat lebih luas lagi dan untuk pintu juga dilapisi dengan tralis ya pagar tralis agar keamanannya juga lebih meningkat lagi kira-kira untuk bagian depannya temen-temen mau kasih nilai berapa nih kalau saya sih tentu 100 ya karena ini sangat menginspirasi dan bisa menjadi contoh untuk diri saya sendiri nah masuk ke bagian dalam temen-temen disini untuk pintunya menggunakan pintu dari kayu ya dicat berwarna putih nah ini kalau pintu seperti ini ada pagar tralis seperti ini tentu kalau punya anak itu pintu bisa dibuka tetapi anak kecil itu tidak bisa keluar karena dikasih tralis tapi udah tetap bisa masuk temen-temen untuk di siang hari ya untuk memberikan kesan bersih serta luas lantai di rumah ini menggunakan bahan dasar granit 60 kali 60 cm ya teman-teman dan ini adalah ruang keluarga yang menyatu dengan ruang tamu di belakang saya ini dengan total luas ruangan sekitar 2,5 kali 7 meter saja menurut saya ini ruangan sangat cantik sekali ya dengan dengan adanya hiasan dinding berupa jam yang ditempel serta hambalan dan juga yang lainnya penggunaan beberapa kursi di dalam rumah ini mungkin akan ada yang tidak setuju ya karena membuat ruangan jadi sempit tapi menurut saya sih wajar saja karena ini memang rumah minimalis yang ditunjang dengan kebutuhan yang super compact nah teman-teman ini adalah untuk bagian ruang tamunya disini ada juga sebuah sofa yang cukup besar dan menurut saya juga ini sangat inspiratif karena terdapat banyak cahaya dari arah taman serta dari arah carport juga dan membuat ruangan ini pun jadi terlihat lebih sehat ya dibandingkan rumah yang lebih tertutup dari sudut yang lebih luas lagi gimana nih teman-teman apakah ini masih terlihat sempit menurut saya sih enggak ya karena ini wajar untuk luas 2,5 kali 7 meteran ini cukup semua bisa masuk dan ini sangat keren sekali bisa ditiru untuk kita semua yang memiliki rumah kecil ataupun ingin membangun rumah kecil dan untuk interiornya indah seperti ini ini super duper keren sih teman-teman terbalik ke arah belakang disini ada sebuah ruang makan minimalis ini untuk luasnya mungkin sekitar 2,5 kali 2,5 meteran dengan konsep campuran seperti kape dan juga rumahan karena ada beberapa hiasan dinding serta hambalan dan di sebelah kirinya itu ada sebuah tempat penyimpanan perabotan untuk ruangan makan ini so sampai sini berapa nih teman-teman untuk penilaiannya kalau aku sih masih 100 ya karena ini menurut saya sangat inspiratif sangat bisa menjadi contoh untuk kita semua nah ini untuk ruangan makannya sendiri bisa muat untuk 4 orang ya bisa juga sih untuk 5 orang yang kalau di peped-pepedin apa dirapat-rapatkan ya sorry itu saya sudah mah kayak beginilah nah ini seperti ini ya untuk ruangannya sangat minimalis juga sebelah kirinya ada tempat penanak nasi dan kita berbalik nah ini ketika berbalik di ruangan makan disini ada dua buah pintu ke kamar tidur sebelah kiri sebelah kanan dan yang pintu lurus itu adalah pintu kamar mandi dengan luas 1,5 x 1,5 meter saja nah pertama kita akan lihat dulu untuk si kamar mandi itu seperti apa ini untuk pintunya bagus sekali ya keren kece ini mungkin custom atau gimana saya kurang tahu nih saya juga baru lihat kursi eh kursi sorry aduh pintu pintu nah ini untuk ruangannya seperti ini bukan ruangan toiletnya seperti ini ada tulisan have a nice poop ya jadi harus indah ya poopnya untuk dinding toiletnya disini sudah menggunakan granit 60x60 supaya tidak remes ke pinggir ya serta untuk klosetnya menggunakan kloset jenis duduk ya serta untuk bawahnya itu menggunakan keramik bermotifkan batu sikat dan itu menurut saya sangat keren nah teman-teman ini adalah untuk bagian kamar tidurnya di sini kamar tidur utama sebelah kanan itu menggunakan pintu dari pintu kayu ya dan di sebelah kirinya itu ada sebuah wardrobe ya atau tempat menyimpan pakaian dan ini untuk luasnya sendiri sekitar 2,5 x 3,5 meteran ya kalau kita lihat luasnya seperti ini jadi cukup untuk kasur nomor 2 serta ada sebuah TV juga ya sebelumnya sebelah kanan juga itu sangat keren nah teman-teman ini seperti ini untuk pencahayaan juga sangat bagus jadi untuk kamar juga tetap sehat ya untuk kamar yang seperti ini cahaya cukup yang masuk udah yang cukup masuk tentu akan membuat kamar atau kamar tidur ruang tidur ini menjadi sangat sangat nyaman untuk ditempati jadi service belakangnya itu ada hambalan ya untuk menyimpan remote dan juga hiasan-hiasan dinding lainnya nah ini teman-teman adalah untuk kamar yang kedua atau kamar anak ini lokasinya dekat dengan taman belakang ya atau area belakang disini seperti ini ada juga buku-buku untuk belajar anak dan juga ada hiasan dinding juga dan ini untuk kasurnya ini kalau kita lihat sih mungkin ini sekitar nomor 3 aja teman-teman serta untuk cahaya juga tetap bagus ya jadi kamar kedua juga tetap sehat untuk luasnya mungkin sekitar 2,5 x 3 meteran saja ya teman-teman nah ini adalah area dapur ya area yang paling-paling ditunggu ini untuk dapurnya juga sama ya dengan ruangan makan tadi ini sekitar 2,5 x 2,5 meteran sampai ke ujung kulkas itu nah ini untuk dapurnya sangat plat minimalis ya sangat inspiratif sekali karena menggunakan tempur yang ditanam dan dipadukan dengan sebuah kitchen set minimalis ini untuk membuat dapur seperti ini kalian bisa bikin di tukang khusus kitchen set ya karena pengerjaannya juga akan lebih rapi nah teman-teman disini juga bagian atasnya juga ada penyedot asap jadi untuk asap dapur akan tersedot langsung dan tidak akan mengotori si dapur minimalis ini ini untuk dapurnya sih sangat super duper keren ya ini kalau saya kasih 100 sekayanya kurang nih harusnya 1000 kalau dapurnya seperti ini ini oke sekali sih karena perpaduan warna hitam dan putih juga membuat si dapur ini menjadi sangat keren nah ini adalah area menuju arah belakang ya jadi dari dapur ada sebuah jalan menuju arah belakang itu cuci ruang cuci jemur taman dan juga gudang nah disini disimpan sebuah lemari es atau kulkas ya dua pintu ini sangat inspiratif juga sangat keren jadi untuk konsep dapurnya ini teman-teman adalah tertutup tapi terbuka nah dingin ya tertutup tapi terbuka itu gimana jadi simak video ini sampai selesai agar kalian benar-benar paham nah ini arah penyekatnya ya ini penyekatnya dan disebelah menghadap kesana itu adalah gudang teman-teman kita lihat nah ini seperti ini gudang dan area cuci jemurnya seperti ini nah seperti ini lebih jelasnya teman-teman gimana silahkan kalian berkomentar di bawah nah ini untuk tamanya dan itu adalah jendela dari kamar tidur seperti ini keren ya untuk belakangnya dan ini adalah video dari pemilik ya pemilik memvideokan ini dari instagramnya juga ada keren ya untuk arah belakang dan yang paling terakhir nanti kita akan lihat denahnya juga tetapi untuk denahnya nanti tidak ada ukurannya semuanya melainkan hanya lima meter kali 15,6 meter saja nah seperti ini teman-teman semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian dan juga menjadi manfaat bagi pemilik dan semuanya karena telah menshare gambar gambarnya di instagram dan mohon maaf sekali apabila ada kekurangan dari penjelasan saya mungkin untuk videonya teman-teman hanya itu terima kasih telah menonton jangan lupa subscribe dan jika kalian ingin lihat gambar selanjutnya tentang rumah ini boleh follow instagram pemilik yang saya sertakan itu di depan serta di kolom deskripsi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati